Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Sobat Oto Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang unit yang ada di depan saya ini ya Yaitu Honda Scoopy tipe fashion warna blue cream atau kodenya itu BC ya sob Untuk harganya sendiri dibantrol dengan harga Rp22.130.000 untuk OTR ketanggungan Brebes dan sekitarnya OTR ini juga berlaku untuk wilayah Tegal, Brebes, Pekalongan, Batang, Semarang, Padi, dan Solosop Untuk dari sekupi warna blue cream ini adalah indenan dari konsumen yang menginden dari bulan Februari ya Tepatnya tanggal 5 Februari tahun 2022 ini Untung orangnya sabar dan hari ini motornya turun di tanggal 13 Agustus tahun 2022 Entah kenapa orangnya tidak mau memilih atau mengganti unitnya untuk yang warna ini Sedangkan untuk sekupi yang lainnya kan sudah sering turun ya Sedangkan untuk sekupi tipe fashion warna biru cream ini atau blue cream ini adalah Memang sangat jarang sekali turun atau jarang sekali terlihat di DO atau di plane distribusi sob Untung orangnya sabar dan akhirnya hari ini motornya datang Untuk spesifikasi sendiri dari Honda sekupi warna BC ini atau blue cream itu didominasi dengan warna biru yang DOP ya Seperti biasanya untuk warna biru DOP ini memang menjadi warna yang favorit untuk varian Honda ya Dimana untuk yang warna biru itu mempunyai harga yang paling tinggi sob Contohnya untuk dari PCX juga PCX juga mempunyai warna biru tapi untuk tipe yang tertinggi yaitu ABS Sedangkan untuk Honda Vario 125 pun mempunyai warna biru dengan tipe yang tertinggi dan harga yang paling mahal Honda Beat juga mempunyai warna biru dengan tipe tertinggi yaitu warna deluxe Tetapi untuk sekupi ini warna birunya adalah harga yang terendah yaitu di tipe fashion sob Entah kenapa seperti itu saya juga kurang tahu ya Sedangkan untuk yang lainnya mempunyai warna biru itu di tipe tertinggi dengan harga yang paling mahal sob Kalau kita lihat spesifikasinya ini perpaduan warna biru dengan warna kremnya ya Ini seperti ini bentuknya sob Menurut kalian bagaimana? Ataukah bagus? Atau masuk? Atau cocok? Atau enggak nih? Silahkan tulis di kolom komentar Sedangkan untuk dari batok setangnya sendiri Atau sepedometernya Ini mempunyai kombinasi warna antara biru DOP dengan warna hitam ya Dimana untuk warna biru DOPnya itu senada dengan warna bodinya Sedangkan warna hitamnya ini ada tulisan Honda yang berwarna silver ya Turun ke bawah lagi disini untuk dari headlampnya sendiri sudah memakai lampu LED Sedangkan untuk sainnya itu memisah dari headlamp dan masih menggunakan bohlam biasa Untuk dari bodi depannya ini terlihat gradasi warna ya Atau kombinasi warna antara biru dengan kremnya sob Yang kita bisa lihat disini Warna biru DOPnya itu ada di atas Dan warna kremnya itu merupakan warna krem yang glossy ya Bukan DOP ya Sedangkan untuk dari dudukan plat nomernya itu menggunakan bahan plat Kita turun ke bagian sepakbor Sepakbor dari Honda Scooby tipe fashion warna biru ini mempunyai sepakbor yang berwarna biru DOP ya Sedangkan untuk dari suspensi depannya sendiri menggunakan teleskopik dengan tabung sok berwarna hitam Untuk dari pengeremannya sendiri pengereman depan menggunakan pengereman cakram 1 kali per Bermerek Nissin ya sob Sedangkan ukuran bannya sendiri itu menggunakan ring 12 dengan ukuran ban 100 per 90 dan tentunya sudah menggunakan bantu blesop Nah ini penampilan atau penampakan dari samping untuk Honda Scooby tipe fashion warna biru krem ya Kita bisa lihat disini kombinasi warnanya dan untuk kremnya ini ada tulisan S ya disini Yang menandakan bahwa motor ini adalah motor Scooby tentunya ya sob Dengan garis-garis aksen itu berwarna biru dan berwarna oran sob Bentuknya seperti ini Dan ini untuk warna kremnya itu nyambung ke belakang sob Nah kita bisa lihat disini nyambung ke belakang sampai ke listnya ya atau ke strippingnya Kita ke bagian sekarang kita ke bagian speedometer ya Untuk speedometer dari Honda Scooby tipe fashion ini menggunakan kombinasi digital panel meter ya Dimana untuk kecepatannya sendiri itu menggunakan jarum sedangkan untuk dari total trip dan amper bensin menggunakan digital Dan disini ada indikator-indikator dimana indikator yang pertama ini adalah echo Terus indikator lampu jarak jauh Indikator send, indikator engine, dan indikator alarm sob Sedangkan untuk dari tombol pada bagian setang sebelah kanan disini dilengkapi dua tombol Yaitu yang pertama tombol ISS Terus yang kedua adalah tombol stater Sedangkan untuk tombol pada bagian setang sebelah kiri Disini ada tiga tombol Yang pertama adalah tombol lampu jarak jauh jarak dekat Terus tombol klakson dan tombol sensor Kita turun ke bagian kunci dari Honda Scooby tipe fashion ini ya sob Untuk kuncinya sendiri itu masih menggunakan kunci biasa atau kunci colok biasa ya Dimana untuk kuncinya ini mendapat dua Yang satu seret ya dan yang satu untuk dipakai Dan ini ada remote yaitu berfungsi untuk answer back dan alarm saja sob Sedangkan disebelahnya anak kunci ini ada tombol pembuka seat atau tombol pembuka jok Untuk dashboardnya sendiri ini mempunyai dua rak ya Dimana rak yang sebelah kanan yaitu raknya terbuka dan rak yang sebelah kiri adalah rak tertutup Untuk rak yang tertutup ini juga warnanya krem ya sob Senada dengan warna yang ini Nah itu senada warnanya Untuk rak yang tertutup itu adalah Ada power charger atau power outletnya ya Itu langsung menggunakan USB sob Jadi tidak perlu adanya tambahan lagi atau tambahan colokan lagi ya Untuk dari gantungan barang bawaannya ini sangat bagus sekali Sangat safety juga ya Soalnya disini dilengkapi penutup untuk barang bawaannya Jadi bila mana teman-teman mau menggantungkan barang bawaan seperti kresek dan lain-lain Kita tinggal tarik ke atas dan masukkan kreseknya dan ditutup Itu sangat aman sekali Dan bila mana tidak digunakan cukup dilipat saja sob Jadi tidak mengganggu Apa ya Kaki jenengan ya Sedangkan untuk step floor nya sendiri ini saya rasa sangat luas sekali ya Untuk step floor nya ini mempermudah teman-teman membawa barang belanjaan Seperti dua galon sekaligus itu pun sangat mudah sekali ya dan sangat gampang sob Sekarang kita ke bagian bagasi dari Honda Scoopy Untuk bagasinya ini berkapasitas 15 liter Dan untuk tanki bensinnya ini berkapasitas 4,2 liter sob Dan untuk bagelnya sendiri ini berwarna hitam dope ya Untuk belakangnya sendiri ini Nah ini warnanya krem juga sob Ya warnanya krem itu jadi senada dengan warna krem yang ada di depannya sob Untuk dari tampak samping ini sepertinya menurut saya perpaduannya sangat manis sekali ya Antara warna krem dengan warna orange Terus warna birunya ini membuat motor ini semakin lebih berwarna sob Untuk dari kenal potnya sendiri itu menggunakan Penutup ya atau penutup anti panas dengan warna hitam glossy sob Sekarang kita turun ke bagian kaki-kaki bagian belakang ya Dimana untuk kaki-kakinya sendiri itu menggunakan Pelek berukuran 12 in juga dengan ukuran ban 110 per 90 dan tentunya sudah menggunakan ban tubeless juga sob Sedangkan untuk lampu pengereman pada bagian belakang ini menggunakan bohlam biasa ya Baik dari lampu rem ataupun lampu sennya Sedangkan disini terdapat tongolan ini berfungsi untuk menerangi plat nomor pada bagian belakang Untuk suspensinya sendiri masih mengandalkan satu sok yang disematkan pada sisi sebelah kiri ya Untuk pengereman belakang itu masih menggunakan tromol Sedangkan ukuran mesinnya sendiri Honda Scoopy tipe fashion itu menggunakan ukuran mesin 110 cc dengan kapasitas oli mesin 0,65 liter Dan ini masih dibekali kickstarter ya sob Jadi ini menurut saya mempermudah teman-teman Bila mana teman-teman mengalami aki yang ngedrop atau baterai habis Maka bisa jalan dengan cara menggunakan kickstarter sob Oke segitu saja review singkat dari saya tentang Honda Scoopy Tipe fashion warna blue cream ini yang sudah inden dari tanggal 5 Februari tahun 2022 Share jika memang informasi ini bermanfaat Like jika memang kalian suka Dislike jika memang kalian tidak suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hati See you bye bye